Intro Pemirsa berdasarkan survei pemantauan harga yang dilakukan Bank Indonesia pada minggu pertama Desember 2021 terdapat 3 komoditas yang terpantau mengalami kenaikan harga cukup tinggi yaitu angkutan udara, minyak goreng, dan cabai rawit Kenaikan harga tersebut disinyalir sebagai akibat kenaikan permintaan seiring dengan kondisi sektor pariwisata di Bali yang mulai bangkit dan kenaikan harga CPO yang berlaku secara nasional Berdasarkan data neraca pangan 9 komoditas kota dan pasar Tercatat mengalami defisit 8 komoditas dan surplus 1 komoditas Artinya sebagian besar pasokan bahan pokok di kota dan pasar Artinya sebagian besar pasokan bahan pokok di kota dan pasar disuplai oleh daerah lain Menurutnya KADI tersebut memiliki peran strategis untuk mendukung ketersediaan stok dan kelancaran distribusi bahan makanan di kota dan pasar Disamping itu TPID kota dan pasar juga perlu membentuk BUMD pangan sebagai penyeimbang harga bahan pangan di pasar agar tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemain swasta Kepala Bulog Kanwil Bali, Muhammad Alexander menyebut Jumlah stok bahan makanan di gudang Bulog saat ini masih dalam keadaan yang mencukupi untuk kebutuhan konsumsi masyarakat kota dan pasar Saat ini Bulog memiliki 22 unit gudang dengan kapasitas 41.500 ton dan 921 outlet RPK rumah pangan kita Dalam rangka pengendalian inflasi, Bulog juga ikut serta melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan Kepala BPS Kota dan Pasar, Eman Sulaiman menyampaikan tingkat inflasi kota dan pasar pada November sebesar 0,71% MTM Kota dan pasar menempati urutan ke-12 dari 84 kota yang mengalami inflasi Sejumlah komoditas utama penyumbang inflasi di kota dan pasar diantaranya canang sari, tarif angkutan udara, minyak goreng, emas perhiasan, dan air kemasan Sementara itu beberapa komoditas yang tercatat mengalami penurunan harga ialah mangga, mainan anak, popok bayi sekali pakai, susu cair kemasan, dan sawi hijau Bisnis Bali melaporkan